Intro Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo baru saja selesai membantu timnya Al-Nasar menang 0-5 di kandang Al-Fatev pada hasil Liga Arab Saudi pekan ketiga pada Sabtu 26 Agustus 2023 kemarin. Cristiano Ronaldo menjadi pemain paling menonjol Al-Nasar karena sukses hat-trick ke gawang Al-Fatev. Ini merupakan hat-trick perdana Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi 2023-2024. Serba perdana lainnya adalah tentang hasil kemenangan Al-Nasar di musim ini. Al-Nasar sebelumnya mengawali 2 start buruk dengan kekelahan 2 beruntun dari Al-Tawon 0-2 dan Al-Etifak 2-1. Tim yang finish posisi 2 musim lalu itu akhirnya mencatatkan kemenangan perdana di pekan ketiga. Bukti kebangkitan Al-Nasar langsung melumat tuan rumah Al-Fatev dengan 5 gol tanpa balas. Pencetak gol Al-Nasar selain Ronaldo adalah Sadio Mane yang dua kali membobol gawang Al-Fatev. Hat-trick Ronaldo dan Bras Mane memastikan raihan 3 poin perdana Al-Nasar. Di balik kesuksesan hat-trick Ronaldo, pelatih Manchester United tiadnit Eric Ten Hag justru kena imbasnya. Eric Ten Hag dicemuh oleh Piers Morgan yang bekerja sebagai pundit sepak bola di luar negeri. Arsitek asal Belanda itu dapat cemuhan karena mengesampingkan Ronaldo di musim sebelumnya. Ronaldo saat itu dinilai mengalami penurunan performa hingga akhirnya keluar dari Old Trafford. Pemilik lima Ballon d'Or itu sanggup membuktikan kualitasnya masih ada dengan cara menjadi andalan utama Al-Nasar. Bergabung sejak baru musim lalu hingga sekarang, Ronaldo sukses memenangkan satu gelar Piala Klub Arab. Dari segi kontribusi, Ronaldo sukses membuktikan 17 gol dan 4 asis dalam 22 penampilan. Sebagaimana diketahui, Cristiano Ronaldo memang diandalkan sebagai juru gedor utama Al-Nasar. Ia memikul tanggung jawab besar itu sejak musim lalu. Bahkan pada musim lalu ia hampir berhasil membawa Al-Nasar juara Liga Arab Saudi. Sayangnya, penampilan tak konsisten Al-Nasar pada akhir musim membuat mereka gagal juara. Kini, Cristiano Ronaldo memiliki peluang kembali membawa Al-Nasar bersaing. Namun, tugas itu tak akan mudah untuk dilakukan. Pasalnya, para pesaing di Liga Arab Saudi juga terus berbenah memperkuat tim. Setidaknya, ada empat klub yang menjadi pesaing utama Al-Nasar memburu gelar Liga Arab Saudi. Al-Nasar harus bersaing dengan Al-Ithihab, Al-Ahli dan Al-Hilal yang rajin menambah pemain berkualitas. Bersama Al-Nasar, ketiga tim di atas terus mencoba mendatangkan pemain-pemain jubolan Eropa. Pada musim lalu, Al-Nasar finis di peringkat kedua kelas mendiga Arab Saudi. Kini, mereka tentu berharap dapat menjadi juara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!